Beberapa waktu silam, Angkatan Laut Amerika Serikat mengakui penampakan benda terbang tak dikenal atau UFO yang terekam antara tahun 2004 dan 2015 adalah asli dan belum dapat dijelaskan. Salah satu pilot Angkatan Laut Amerika Serikat, Chad Underwood yang merekam penampakan itu akhirnya buka suara. Penampakan bersangkutan sudah di-upload di Youtube dengan nama video FLIR-1 Gimbal dan GoFast. Pilot lain yang merekam ada yang sudah menceritakan kisahnya, tapi baru kali ini Chad mengungkap pengalaman aneh itu dalam wawancara dengan majalah New York Magazine. Sampai saat ini, Chad masih kebingungan pesawat apa yang dilihatnya pada tahun 2004 dan ia juluki sebagai tic-tac tersebut. Chad menjumpainya saat turun serta dalam latihan militer di Lautan Pasifik. Dikutip dari Daily Mile, sekitar dua minggu kapal USS Princeton yang ikut dalam latihan melacak si pesawat misterius dengan radar canggih ANS-BYIB karena pesawat itu bermanuver aneh. Sistem radar sampai distrat untuk memastikan penampakan itu bukan buka atau malfungsi. Pada tanggal 14 November, Komandan David Fravor mengatakan ia terbang dengan jet Super Hornet dan melihat secara langsung objek bersangkutan. Ia menyebut pesawat itu menyelam, muncul kemudian melesat saat ia berusaha mendekatinya. Ketika mendarat di kapal induk USS Nimitz, Fravor melihat Chad bersiap terbang. Lalu ia menceritakan apa yang dialaminya. Fravor meminta Chad waspada. Chad membalas dengan berkata bahwa kapal Princeton sudah melacak objek itu dan memang meminta pilot untuk mencari tahu tentangnya. Ia pun giliran terbang. Chad memperkirakan objek tersebut jauhnya 32 km dari pesawatnya dan dia dapat merekamnya menggunakan kamera infrared. Yang terlihat menyonjol bagi saya adalah pergerakannya sangat tidak teratur. Normalnya Anda melihat mesin yang mengeluarkan panas, objek ini tidak melakukannya, tidak ada tanda-tanda tenaga penggerak. Ia yakin benda tersebut bukan burung karena terbang terlampau tinggi dan juga bukan balon udara lantaran pergerakannya yang tiba-tiba. Mungkin saja pesawat rahasia pemerintah, tapi waktu itu saya diminta melacaknya, dia tidak diberitahu apa-apa. September silam, Angkatan Laut Amerika Syarikat telah mengakui keaslian video itu. Angkatan Laut menandai fenomena yang terlihat di tiga video tersebut sebagai tidak teridentifikasi. Artinya, objek terbang itu tidak diketahui jenis alias UFO dan merupakan sesuatu yang nyata. Walaupun Angkatan Laut Amerika Syarikat memilih menyebutkan sebagai fenomena udara yang tidak teridentifikasi, Joseph mengakui pula bahwa tiga video bersangkutan tidak seharusnya dirilis untuk publik. Menurut Blackfall, platform pembocor informasi rahasia pemerintah video tersebut dirilis oleh mantan pegawai Pentagon yang memiliki izin untuk membagikannya ke lembaga pemerintah. Ia diizinkan dengan catatan hanya untuk penggunaan di kalangan pemerintah sebelum bocor ke internet. Objek yang tidak teridentifikasi atau UFO ini belum tentu milik alien, tapi dipastikan tidak bisa dijelaskan dengan pengetahuan soal pesawat terbang yang ada saat ini. Terima kasih sudah menonton!